Jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, stok beras di Kabupaten Berau terpantau aman. Hal itu karena perum bulog masih tersedia beras sebanyak 500 ton yang dipastikan cukup hingga 4 bulan ke depan. Kepala Bulog Berau Aprian Syah mengatakan, berau selama ini belum pernah kekurangan komoditas beras sebab selalu didatangkan dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Sebelumnya diketahui bulog akan menyerap beras petani lokal di Kabupaten Berau sebab saat ini telah memasuki musim panen padi. Kepala Bulog Berau saat ini kita menyimpan kurang lebih 500 ton beras dan stok sebanyak tersebut itu cukup sampai dengan 4 bulan ke depan. 4 sampai 5 bulan ke depan. Jadi kalau untuk persiapan untuk bulan Ramadan sama hari raya, kita misalnya kita siap. Dan tidak ada kekhawatiran kita bakalan kekurangan stok beras. Selain komoditas beras, stok gula pasir juga dipastikan aman jelang bulan Ramadan. Saat ini tersedia 150 ton gula di gudang penyimpanan Bulog Berau. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan.